Intro Shalom, Saudara-saudara yang berkasih Kembali berjumpa dengan saya dalam kembala menyapa edisi saat ini Dan saat ini, firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita Diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang kedua Ayat 16 sampai dengan 18 Dengan judul perikop adalah pembunuhan anak-anak di Bethlehem Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdaya oleh orang-orang Matius itu Ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Matius itu Dengan demikian genarlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Terdengarlah suara dirama, tangis dan rapat yang amat sedih Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur Sebab mereka tidak ada lagi Demikian membaca firman Tuhan yang berbahagia kita yang dengarkan Dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari Sudah saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Black Christmas Sudah saudara yang terkasih, seringkali kalau kita berbicara mengenai Natal Pasti hal yang kemudian timbul dalam pikiran kita adalah Kemerian, pestapora, dan sukacita Tetapi ada satu hal yang seringkali luput dari pandangan kita Bahwa sebelum kelahiran Yusuf Kristus Ada masa kelam yang jarang mendapatkan sorotan Pada topik sebelumnya kita membahas mengenai Yusuf Maria dan bayi Yesus yang mengungsi ke Mesir Untuk mengindari pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes Ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majus itu tidak kembali kepadanya Ia menjadi sangat marah Ia kemudian memerintahkan orang untuk membunuh semua anak Yang berusia di bawah dua tahun Kisah ini memang demikian singkat dituliskan Tetapi tidak dapat menyembunyikan sebuah fakta yang menyedihkan Bahwa ada masa kelam yang mengiringi kelahiran San Mesias Sudah saudara yang terkasih Kita memang tidak pernah tahu Berapa jumlah bayi yang dibunuh oleh suruan Herodes itu Tetapi Bethlehem dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti Dapat diduga sebagai kota yang rame dengan populasi yang banyak pada masa itu Apalagi ketika itu sedang ada sensus kependudukan Tentu banyak orang yang datang di Bethlehem dan sekitarnya Sehingga anak-anak dengan usia dua tahun kebawah akan lebih banyak daripada biasanya Sehingga dengan kata lain Ada banyak anak-anak bayi di bawah dua tahun menjadi korban keganasan Herodes Ada banyak ibu harus meratap ketika anak yang dia cintai itu harus dibunuh oleh Herodes Ada banyak keluarga besar yang harus juga meratap ketika harus kehilangan bagian dari keluarga mereka Sudah saudara yang terkasih Tentu kita mengucap syukur bahwa Allah Menyelamatkan hidup dari Yesus Dengan mengirim malaikat untuk memperingatkan Yusuf akan pembantai yang ini Sehingga kemudian bayi Yesus selamat Namun saat ini kita mau mengajak saudara semuanya untuk membayangkan perasaan para orang tua yang harus kehilangan bayinya Orang tua yang harus berduka ketika kematian anaknya Pembunuhan yang berdasarkan pada ketakutan seseorang akan kehilangan kekuasaannya Raja Herodes rela, tega, membunuh anak-anak yang tidak kesalah itu demi arogansi kekuasaannya Kelahiran Yesus Kristus harus dibayar dengan mahal Dengan kematian ratusan bayi dan orang tua yang berduka Duka yang begitu mendalam Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia Yaitu terdengarlah suara dirama Tangis dan ratap yang amat sedih Rahel menangisi anak-anaknya Dan ia tidak mau dihibur Sebab mereka tidak ada lagi Saudara-saudara yang terkasih Natal kelam Atau sesuai dengan tema kita saat ini Black Christmas Menjadi momen yang tidak boleh kita abaikan Ketika kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Bahwa kelahiran Sang Juru Selamat Tidak selalu soal euforia Tidak selalu soal sukacita Tidak selalu soal kegembiraan yang tiada pernah ada akhirnya Tetapi dibalik itu semua Terselip duka cita Terselip ratap orang tua Dan keluarga yang menangisi anak-anak mereka Ada bayi yang tewas Ada ibu-ibu yang menangis dalam duka yang dalam Di balik sukacita karena kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat Yang dirasakan oleh Yusuf Maria Orang-orang Majus Para Gembala Dan bahkan kita semuanya Saudara-saudara yang terkasih Di masa pra Malam Natal ini Kita Diajak untuk tidak larut Pada euforia-euforia yang semu Ketika merayakan Natal Dimana kita terlalu berfokus pada pertunjukan Natal Sampai kita lupa Menghayati Makna ibadah Natal yang sesungguhnya Dan makna kelahiran Sang Mesias Membuka hati kita Untuk lebih berempati Kepada orang-orang di sekitar kita Sebagai penghayatan syukur kita Atas kelahiran Kristus Mari saat ini Saya mengajak kita semuanya Untuk mengheningkan cipta Untuk berempati Kepada bayi-bayi yang tewas Yang dibunuh oleh Herodes Dan para ibu yang berduka cipta Atas kelah kematian anak-anak mereka Dan juga Mari kita berempati Kepada orang-orang yang saat ini Masih diliputi duka Pada masa perayaan Kelahiran Sang Juru Selamat Supaya duka mereka Menjadi duka kita Dan sukacita kita Juga bisa dirayakan Oleh mereka Amin Kita akan masuk dalam doa Mari kita berdoa Ya Tuhan Ternyata ketika sukacita Dengan kelahiran Sang Mesias Tidak selalu datang Dengan hanya sesuatu yang manis saja Tetapi Ternyata ada sebuah kisah Yang tragis Ketika ada anak-anak Yang menjadi korban Dan keganasan dari Herodes Ketika hendak Membunuh Sang Mesias Tuhan Mampukan kami Dengan peristiwa ini Tidak larut Hanya dengan pestapora Kegembiraan Dan sukacita Tetapi Kami mampu Untuk berempati Dengan orang-orang yang Bersedih Ketika tidak lagi Bisa merayakan Natal Dengan keluarga yang utuh Ketika mereka Tidak lagi bisa Merayakan Natal Karena harus berpisah Dengan kekasih hati mereka Baik karena pekerjaan Yang tidak bisa ditinggalkan Maupun karena sebab-sebab yang lain Mampukan kami Untuk merangkul Orang-orang yang kesepian Yang tidak bisa Merayakan sukacita Natal Di dalam kehidupan mereka Tuhan Tolong kami Berikan kepekaan Sehingga kami boleh Punya simpati Dan empati Tuhan Tolong kami Dan Tuhan Tolong kami Amin Sebelum kita mengakhiri Kita akan mendengarkan Kesaksian kucian yang berikutnya Selamat Menyaksikan Terima kasih 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 Terima kasih